Salah satu hal yang membuat Anda cepat nikah adalah harus siap kalau gagal ta'aruf Kenapa? Karena jarang banget ada orang yang sekali ta'aruf langsung closing Biasanya beberapa kali gagal ta'aruf dulu sampai akhirnya ketemu seseorang yang tepat sesuai dengan apa yang kita harapkan Ingat, kalau cari yang sempurna sampai kapanpun nggak ada yang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian, sahabat setia dimanapun Anda berada Hari ini saya akan berbagi tips tentang gimana sih Kang supaya ta'aruf saya nggak ditolak Tapi sebelum itu saya mau sampaikan sama Anda bahwa salah satu hal yang membuat Anda cepat nikah adalah harus siap kalau gagal ta'aruf Kenapa? Karena jarang banget ada orang yang sekali ta'aruf langsung closing Biasanya beberapa kali gagal ta'aruf dulu sampai akhirnya ketemu seseorang yang tepat sesuai dengan apa yang kita harapkan Ingat, kalau cari yang sempurna sampai kapanpun nggak ada yang sempurna Tapi kalau cari orang yang sama-sama mau menyempurnakan Insya Allah kita akan ketemu Nah, hari ini saya akan bagi tips Gimana sih Kang biar cara ampuh untuk sukses ta'aruf dan nggak ditolak saat ta'aruf ya Yang pertama teman-teman semua Jadilah mahnit jodoh Ada orang yang kok banyak banget orang yang suka sama dia Tapi ada sebaliknya, kalau orang mau deketin dia itu jadi banyak yang takut Why? Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi ada hal negatif dalam dirinya Misalnya dia orang yang pesimis, negative thinking, nggak percayaan sama orang Itu yang membuat orang akhirnya jadi takut Takut, mungkin di awal dia suka ketertarikan sama fisik anda Tapi yang membuat dia akhirnya ingin lanjut menikah sama anda Itu bukan dari ketertarikan fisik Tapi dari ketertarikan kepribadian atau akhlak Maka perbaiki akhlak anda Fisik bisa jadi kurang Tapi kalau akhlak anda bagus Anda punya attitude yang bagus, prestasi yang bagus Itu yang membuat akhirnya orang-orang tertarik sama anda Itu yang pertama ya Yang kedua, sifit ta'ruf Ada orang yang buat sifit ta'ruf itu ngasal banget Ini nggak diisi, ini nggak diisi Atau juga nggak lengkap Itu yang membuat orang akhirnya nggak percaya sama anda Ini serius nggak sih nikahnya? Gitu loh Nah maka perbaiki sifit ta'ruf anda Di kelas jodoh diajarkan bagaimana Bahkan sudah ada formnya tinggal diisi saja Itu lebih memudahkan anda Bahkan di sana pun anda bisa ta'ruf dengan sesama member Dengan navigasi jodoh gitu Jadi lakukan apa yang bisa anda lakukan Jangan jadi orang yang ingin nikah Tapi kelihatannya nggak serius nikah Yang ketiga teman-teman semua Kalau nggak mau ditolak Anda harus passing baru leading Ikutin dulu baru arahkan Ketika banyak orang yang dia tuh terlalu egocentris Ketika ta'ruf dia selalu ngomongin tentang dirinya Dirinya, dirinya, dirinya Kehebatannya, prestasinya Tapi dia nggak peka dengan calonnya Nah ini membuat akhirnya Calon menganggap bahwa Ah, nih orang kayaknya terlalu egocentris nih Nih kayaknya otoriter nih nanti Nah, jadilah orang yang peka Lebih banyak mendengarkan Lebih banyak memberikan apresiasi Sampai orang di depan anda nyaman Belajar komunikasi ya Jadi ketika kita asik diajak ngobrol Dan nanti mengalir ketika nazor gitu ya Sehingga akhirnya dia nyaman ngobrol sama kita Diskusi dengan kita Itu yang menjadi milai plus anda Apalagi yang membuat ta'ruf itu bisa sukses atau lancar Yang keempat adalah Fokus dengan kelebihan dan prestasi anda Ingat, seseorang itu biasanya Menjadi orang yang disukai oleh orang Karena dia punya prestasi Maka fokus dengan prestasi anda Misalnya anda seorang guru teladan Anda yang punya karya Anda misalnya seorang yang punya passionate Gitu ya, di sebuah bidang tertentu Ketika anda menceritakan tentang sesuatu Yang membuat anda itu begitu bergairah Dan orang lain mendengar itu Dan melihat ada potensi cerah Misalnya anda seorang laki-laki ngomongin Saya sedang membangun sebuah bisnis Bisnis ini juga misalnya social entrepreneur Dimana dia bisa memperdayakan orang-orang sekitar Itu bisa membuat orang-orang sekitar anda terkagum Bahkan calon anda pun akhirnya ingin mendukung Karena anda punya niat yang mulia, yang bagus Sebaliknya ketika anda tidak punya passion Tentang diri anda, hidup anda Anda tidak tahu mau kemana Dan ketika kata aruf itu juga terefleksikan Dengan kata-kata anda yang tidak yakin Dengan masa depan anda Ini yang membuat akhirnya bisa jadi gagal So, wahai para ikhwan laki-laki Anda harus check and recheck Anda harus punya keyakinan Passing leading Ikutin, baru arahkan Oh ternyata wanita ini adalah tipe orang yang senangnya ngobrol Anda bisa ngobrol Oh ternyata dia orang terlalu serius Coba anda juga jangan terlalu banyak tertawa-tertawa Anda serius dulu Tapi nanti anda tertawa supaya dia melihat Oh ternyata ini orang humoris nih Oh ternyata ini orang asik nih Nah ini bisa bermanfaat Biar anda bisa makin bagus Makin luar biasa ke depannya Mudah-mudahan tips ini bermanfaat Buat sahabat sekalian Untuk bisa meraih prestasi anda Dalam sukses ta'aruf Dan saya doakan siapapun yang ta'aruf Dimudahkan jodohnya Dimudahkan untuk mendapatkan jodoh terbaik Di tahun ini Saya Stefan Olid Jangan lupa subscribe Like dan juga comment di channel ini